Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita lanjut sharing ya, terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman pekerjaan di CV biar lebih menarik. Di sini aku pengen sharing terkait dengan bagaimana menuliskan pengalaman menjadi admin sosial media di CV. Bagi yang teman-teman tahu ya, pekerjaan admin itu kan beda. Ada beberapa, mungkin namanya admin, tapi kan beda-beda ya. Admin sosmed, admin logistik, admin sales, dan lain-lain. Nah nanti ke depan aku bakal jelasin satu-satu terkait dengan bagaimana menuliskan pengalaman kerja sebagai admin yang beragam. Di sini ada pertanyaan terkait menuliskan pengalaman kerja sebagai admin sosmed. Buat yang teman-teman belum tahu atau yang udah tahu ya, admin sosial media itu adalah orang yang mengelola. Dipercaya untuk mengelola serta mengoperasikan segala hal yang berhubungan dengan platform sosial media. Untuk keperluan promosi, untuk penyampaian informasi, perusahaan, brand, atau instansi, maupun tokoh populer kepada pengguna internet. Khususnya follower atau orang-orang yang ingin kita papar dengan informasi ini agar nanti ke depan mereka jadi follow kita. Nah bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman ini, ini aku kumpulin ya kalau yang masih bingung kira-kira jobdesknya apa ya gitu. Ini aku masih acak yang aku siapin di sini, di samping. Jadi ini adalah jobdesk acak dari admin sosmed gitu ya. Ya mulai dari merancang konten, mempersiapkan, bikin schedule, posting, evaluasi, update-update terkini, apa sih yang lagi in, disesuaikan. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orangnya, gimana kalau ada yang nge-DM, ada yang komen, ada yang ngasih kritik, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara menyampaikan informasi, bagaimana cara mengedukasi, bagaimana untuk menjaga komunikasi yang baik kepada follower, kepada orang-orang yang memberikan feedback kepada kita di social media atau di platform yang kita pegang. Nah bagi teman-teman yang masih bingung ya, coba ini dibaca-baca aja dulu sambil dibayangkan. Aku ngelakuin ini nggak ya, aku ngelakuin itu nggak ya gitu. Ini sebagai gambaran aja bagi teman-teman yang masih bingung ya gitu. Ngapain aja biasanya. Kalau teman-teman punya job deskripsi khusus, nggak masalah. Nggak harus kayak gini kok, ini buat ide aja gitu ya. Ini apa nih, berkelanjutan ya, ini ada tulisannya ya gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah menemukan job desk yang ngapain aja, waktu aku jadi admin social media gitu ya, dibayangkan. Nah aku ada usulan yang pertama adalah, pada saat menulis DCV, tuliskan versi 1, versi ini. Jadi jangan lupa di atas, tuliskan nama perusahaannya perusahaan apa, kemudian periodenya kapan sampai kapan, kemudian dituliskan jabatannya ya, admin social media. Nanti kalau misalkan teman-teman menuliskannya dengan bahasa asing, tinggal disesuaikan ya, ditranslate saja. Nah tulis saja job desknya semacam yang ada di atas ini gitu ya. Meng-handle sekian akun yang ada di social media ini, ini, ini gitu. Silahkan boleh disebut kayak gitu. Lalu melakukan riset, mempersiapkan, XXX itu jumlah konten ya gitu. Mempersiapkan sekian konten harian yang terdiri dari, misalkan nih, menyiapkan 20 konten harian yang terdiri dari 10 artikel, 5 gambar, dan 5 video gitu. Boleh nulis kayak gitu. Kemudian ada pembuatan jadwal tayang dan eksekusi konten. Boleh tulis kayak gitu. Ini boleh ditulis kayak gini ya teman-teman. Jadi langsung aja tulis dengan 4 informasi inti. Yaitu terkait dengan nama perusahaan, timestamp atau periodenya, yang ketiga adalah jabatan teman-teman, dan yang keempat adalah tanggung jawabnya. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih variatif lagi, di mana di halaman CV-nya masih ada, halaman kosong yang masih cukup ya. Teman-teman boleh menuliskannya seperti ini, yang di versi 2. Jadi selain ada tugas tanggung jawab, ada capaian. Capaian ada di samping sini. Mana sih samping? Nah, di samping sini ya. Jadi yang di atas sama gitu ya. Menyebutkan gitu, tapi di sini teman-teman benar-benar meng-highlight pecapaiannya apa aja. Misalkan, mampu mengelola berapa akun gitu kan. Misalkan saya punya sekian akun di sekian platform, itu boleh langsung disebut selama berapa lama. Ini kan akhirnya kan kegambar gitu ya. Oh, tanggung jawab yang dibiliki sama orang ini tuh kayak gini ya. Dia handle banyak akun loh di banyak platform loh gitu. Atau misalkan, teman-teman juga bisa menonjolkan berapa konten harian rata-rata yang teman-teman bisa buat. Nanti kita bisa bayangkan tuh ya. Oh, aktivitasnya bagaimana gitu. Kemudian, bagaimana terkait hubungannya dengan tadi, di awal aku udah bilang, menjaga interaksi dengan follower. Ya, di sini. Teman-teman boleh meng-highlight juga gitu. Rata-rata teman-teman tuh, mungkin angkanya nggak pasti ya. Tapi teman-teman pasti ada kisaran ya. Berapa chat, berapa pesan yang masuk, entah di direct message, melalui komentar, atau melalui email gitu. Ini pola aku nutupin nih. Pesan di kolom komentar dan email. Kemudian, mampu menyelesaikan semua keluhan. Barangkali di sini ada komplain ya, terkait produk, layanan, dan lain-lain di sini. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa bagi lagi. Oh, mungkin dari 500 pesan, kira-kira ada berapa keluhan. Boleh, nggak apa-apa gitu. Keluhan ini kan nggak harus sesuatu yang negatif ya. Keluhan itu mungkin karena belionya sebel, karena susah mendapatkan informasi. Atau miskom aja gitu aja sih. Bukan karena yang harus sesuatu yang negatif, yang namanya keluhan yang nggak gitu. Dan adanya keluhan itu juga di-highlight gini tuh juga bahwa artinya mereka care sama produk kita, layanan kita, brand kita gitu. Jadi, wajar lah ya namanya. Yang berhubungan dengan produk dan layanan, kalau ada komplain itu nggak masalah. Dan ini teman-teman meng-highlight semacam ini berarti teman-teman handling komplainnya, presentation-nya, terus kegiatan after sales atau purna jual, pasca jual itu bagus gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa meng-highlight di sini yang bawah yaitu menghasilkan engagement rate yang tinggi. Misalkan setelah saya rutin posting sekian lama, sekian konten, ini loh jumlah followernya nambah sekian ribu gitu. Ini di sini akan aku nulis nih ya. Nah, di masing-masing postingan ada lebih dari seribu like. Dan setiap hari nambah 500 follower misalkan kayak gitu. Nggak masalah, data-data semacam ini boleh dicantumkan. Nah, ini adalah versi komplit dari meng-highlight menonjolkan admin social media. Teman-teman tonjolkan kayak gini nggak apa-apa. Kenapa boleh dituliskan semacam ini? Karena tadi, jangan izinkan kita membayangkan ya. Oh, ini ya tanggung jawab yang teman-teman punya selama jadi admin sosmed di suatu perusahaan gitu. Jangan takut untuk menjabarkan semacam ini. Kak, halamannya udah nggak cukup di CV. CV boleh 1-3 halaman. Kak, udah aku maksimalin sampai 3 halaman, tapi kok ini nggak masuk. Ada bagian yang lain, misalkan kayak training, seminar gitu yang boleh dihilangkan, hobi, hilangin aja. Karena orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, halaman CV-nya itu habis ya. Porsinya untuk menjabarkan pengalaman kerja secara detail itu bagus gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan maksudnya bagus itu gimana, silahkan boleh DM aku lewat link in atau lewat kolom komentar. Atau lewat IG juga boleh ya. Nanti aku jelasin apa maksudnya mengorbankan suatu bagian di CV untuk meng-highlight kekuatan terbesar kita, yaitu ini pengalaman kerja. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Atau boleh nge-reach aku lewat itu sosmed yang aku tulis di atas. Thank you. Semoga membantu. Semoga teman-teman segera bisa mendapatkan pekerjaan impian. Terima kasih.